posisi riding nya sih enak ini dibandingkan set 1000 subumi akselerasinya guys, di G1 nya panjang guys, sama kayak karakternya R1 programan shock nya mantep loh yang A2 ini oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Overall length panjangnya 2095 mm atau 2,095 meter Wheelbase 1440 mm atau 1,4 meter Kapasitas tanky 17 liter Kapasitas oli 3,90 liter atau hampir 4 liter Untuk berat basah motor ini 209 kilo guys Lengkap sama itu sudah termasuk oli, cairan radiator Densit, ABS kita beratnya 209 kilo Seat heightnya 815 mm Panjangnya motor 2095 mm atau 2,095 2,095 meter Wheelbase nya pendek banget ya guys 1440 mm atau 1,4 meter Kapasitas bahan bakar 17 liter tanky nya Kapasitas oli 3,9 liter Terus fiturnya ABS Speedo layar full TRT Shock all-in elektronik Cruise control atau dikenal sebagai Yamaha chip control Atau YCCT Yamaha chip control throttle Atau dikenal sebagai cruise control Terus ABS Traction control Riding mode Assist and sliver club Layar speedo TFT warna Itu fiturnya motor ini guys Ini ada bagian yang kelewatan Jadi tentang all-in electronic steering damper Ini dia punya fitur Apa namanya Dia bisa menyesuaikan Keras sempuknya Dampingnya shock Sesuai kondisi jalan Jadi shock yang tipe ini Electronic all-in sama persis Kayak yang shocknya CBR1000 Yang triple RSP Sama yang R1M terbaru guys Jadi Sensornya dia bisa baca Kondisi jalan Setiap 1 per 1000 detik Terus dia bisa menyesuaikan Keterasan dampingnya Sesuai kondisi jalan Canggih guys Kayak R1M yang terbaru Sama CBR1000 Triple RSP Yang terbaru Yang kemarin kita review Terus Ada satu lagi poin Dia juga punya steering damper Bawaan Ini juga udah elektronik Jadi artinya Elektronik dia akan menyesuaikan Kekerasannya steering damper Berdasarkan kecepatan motor Semakin kencang motornya Otomatis Steering dampernya akan semakin berat Jadi stangnya semakin stabil Oke sekarang kita membahas Detil tombol-tombol Sama speedometernya guys Ini engine on off starter Ini untuk menu Kalau diputar Naik turun Untuk Kursor disini ya Trip Trip A, trip B Dan lain-lain Kalau ditekan lama Satu detik Masuk ke dalam Tampilan menu yang Lebih detail Ini untuk cruise control Ini tombol on nya Ini untuk crash plus minus Ini untuk Nambah kecepatan Mengurangi kecepatan Lampu deket Lampu jauh Pas lightnya itu dia gini Ini send Hasat Klakson Ini untuk Masuk ke menu mode Jadi motor ini ada 4 mode Mode A Mode B Mode C Mode D Mode A itu yang mode agresif Mode B itu yang mode standar Mode C yang mode touring Dan mode D Adalah mode Hujan Mode ring Kita nyalain Speedo nya layarnya Full digital LCD TFT guys Ya Disini ada indikator Apa namanya Lampu netral Ini untuk Kalau nyala mati ya Itu oil pressure ya Lampu indikator ABS Ada Indikator jump Terus Indikator untuk Tachometer Sampai 13.000 RPM Ini adalah Fuel meter bahan bakar Bar fuel meter Kira indikator Petunjuk kecepatan Ini adalah Untuk Udo nya 16 kg ya Yang bawah adalah Full consumption Kita kalau put ke Kursor ini guys Trip A Trip 1 Trip 2 Ambilin temperature Bawah itu Temperatur motor F trip Fuel average Konsumsi bahan bakar Sama actual Bawahnya Actual konsumsi bahan bakar Kembali lagi ke Udo kan Terus Kalau untuk Mindah mode Ini guys Ini mode A Ini mode race ya Mode race Kamu misalnya Mau merubah powernya Nah ini Pakai tombol ini Nah power 1 Ini section control Bisa dirubah 1 2 2 3 Ada 3 mode Kita mode 2 aja Nah ini settingan A1 itu settingan shock Ini otomatis ya A1 ini untuk mode yang sport Kamu bisa mindah A2 Ini yang untuk mode touring Tapi biasanya mode A Mode agresif Mode track Kita pake A1 Sudah sih itu aja A1 A2 Ya ini Jadi guys Kalau kalian Tadi Ini mode A ya Mode A ini Kalau tekan tombol ini Kamu masuk ke menu yang power Traction control Sama shock Jadi kita lanjutin Nah ini Ini ada pilihan settingannya shock A ini auto Auto 1 ini agresif Yang auto 2 ini untuk mode touring Nah manual 1 2 3 Ini Kita setting sendiri Tapi buat damping compression nya Nanti tekan tombol ini Tapi paling enak sih Dibuat A aja ya A1 Oke Terus Kalau mau pindah Lagi Mode Nah ini guys Teken ini Mode B Ini mode standart Mode normal Mode C ini mode Apa namanya Mode touring ya Mode D ini Mode paling lemot Mode hujan Jadi kalau A itu 100% power Standart kurang lebih Sekitar 75% power Mode C 60% Ya ini mungkin sekitar Mode D 50% power Jelas ya guys Speedo nya full layar TFT Kita masuk ke menu Teken lama 1 detik Nah Nah ini ada display mode Ada street track Kita coba mode track ya Oke kita keluar Teken lagi Nah ini track ada Apa namanya Ada stopwatch nya Oke Kita masuk lagi Nah terus kita Display nya enak Pakai yang street aja ya Nah YRC setting ini Kita ngetting Ini YRC itu Riding mode Terus power yang tadi Oh power Straction control Ada 3 mode Quick shifter Terus ini settingan Suspensi ya Yang A1 A2 Kamu tinggal pilih Tekan Kita kalau yang masuk ke menu selanjutnya Tekan guys Nah disini ada Ini kan settingan yang A1 A2 itu auto Yang M123 itu manual Manual itu maksudnya Kamu bisa adjust Front compression Front rebound Rear compression Rear rebound Kamu bisa adjust manual Sesuai dengan Apa namanya Kalau yang untuk profesional ya Kalian profesional Mau setting-setting manual Bisa Tapi kalau Kamu gak mau setting manual Mau auto Pakai A1 A2 aja guys Pokoknya yang racing Pakai A1 Yang touring Pakai A2 Oke kita balik Kita balik Ini lap time Ya yang tadi Untuk masuk Apa namanya Menu Apa Circuit ya Lap time Maintenance Oil interval 1,2,2 Kita keluar Unit Unit Ada kilometer Km per liter Oke kita keluar Sudah benar semua Wallpaper Wallpaper ini kita tekan ya Kita bisa ada pilihan Street mode day Street mode night Track mode day Track mode night Kita ambil Street mode day Black white White Oke kita keluar ya guys Oke Demikian Review Detail Yamaha 2020 MT10 SP Kita coba Cek sound Sampai sini Kita mau Mencoba Test ride Kita coba Cek sound guys To becito ko enix Pl京 Toe Coleman Kona Tone P L Kona Kona Oke guys, kita gak usah lama-lama mau langsung nyoba test ride motornya Buat kalian yang barusan nonton, jangan lupa subscribe youtube channel IG BigPak Kamu juga bisa follow instagram kita at iwanganimugil Thank you, stay tune Terima kasih telah menonton Halo guys, hari ini Rabu 30 Juni 2021, akhir bulan Kita mau test ride Yamaha MT-10SP 2020 Untuk seat headnya dia 815mm guys Jadi kaki saya 22 bisa napak cuman agak jinjit Tinggi saya 173, posisi stang pas, motor berat 209kg Ini motor power 160,4 RPM 11500 Torsinya 111nm di RPM 9000 Kita panasin aja dulu motornya Kompresinya 12,12 x 1 guys Sebaiknya pake run 95 ke atas ya Ini kita mau nyoba pake mode B dulu ya Yang mode, yang istilahnya mode bener-bener standar Nanti kita coba mode A Traction control dibuat mode 2 aja ya Jadi biar tengah-tengah Quick shifter semua udah on Oke, tes jalan Suspensinya di mode A1 A1, kita ubah suspensi coba A2 ya Yang lebih touring Traction control 2 Suspensi mode A2, udah Oke Koppelnya Udah pake sliver clut Oh, dua lupa guys Motor sih posisi radinya enak, tegak Motornya gede ya Gampot 209 kg perat basanya Ini oilnya yang tipe A2 ini yang otomatik Jadi dia bisa nyesuaiin berdasarkan kondisi jalan Sensornya baca setiap 1.000 detik Dia ngatur sendiri guys shocknya, canggih ya Itu tadi quick shifternya Naik turun ya, with auto bleep Ini shocknya empuk sih, kalau pas tadi polisi tidur Crossplane 4 cilinder guys Ramnya ini sama kalipernya, mereknya Adfix Sama kayak R1 M 2020 Kalau saran saya sih diganti Brebo guys Lebih pakem jauh Speedonya persis sama kayak awal new R1 Cuma gak ada bar yang untuk pengereman ya Sama throttle itu gak ada Sama kemiringan ini juga gak ada Pemilikan aku Sama kayaknya Hanya kayak Pahadho Sama kayaknya Kayak Hanya kayaknya Comer Minus Minus Mayus kalau yang pakai mode A2 ini shock-nya ampuk banget guys, enak stang-nya ini tinggi, tadi kita bener-bener tegak sih bawa motor ini posisi riding-nya sih enak ini dibandingkan set seribu sugo mi dan mode B ini dibuat jalan pelan gini masih enak gak? gak andut-andutan guys terima kasih Anjir akselerasinya guys, ini mode standart padahal Kayak ditarik kepala kak, di dari belakang Digi satunya apa aja guys, sama kayak karakternya R1 Udah 100 aja Nah di jalanan Mampi ini, perudaman Cuknya mantep loh, yang A2 ini Jadi kalau kalian touring, pakai mode A2 aja guys Kalau pastris, pakai mode A1 Track, pakai A1 Oh enak bro, shock ya Bantingannya sempurna Kita Mau coba mode B ya Oh harus Harus gasnya diem guys Oke, kita mingkir dulu aja Oke Kita coba Mode A, shocknya A1, oke udah Wah, throttle response nya gila Anjir Anjir Tenaganya bro Wuh Sadis 3000 cc Cross plane Dia ada steering damper elektroniknya juga guys Jadi stangnya stabil ya Ini shocknya jadi berubah lebih keras sedikit Lebih keras berarti lebih stabil Kita puter balik sekali lagi guys Kita puter balik sekali lagi guys Ini lebih keras di jalanan ini Cuman masih Masih gak keras-keras amat ya Masih nyaman sih di badan saya Kerasnya itu Yang mode A1 ini Anjir Menakit terbangannya Serato sih nih guys Anjir Wuh Wah mantep motor ini A few moments later Oke Kita puter sekali lagi guys Jadi di mode A1 ini shock suspensinya mode sport settingan sport guys Paya settingan balik Dia lebih keras Tapi di jalanan Bampi ini Kalau dibandingkan yang tadi A2 A1 lebih keras Tapi kerasnya masih dalam Wajar ya Bukan keras-keras banget Keras kali gak Semoga Jalanan sebelah sepi Jalanan sebelah sepi gigi 100-100 guys the master of torts 111 Nm guys jambat banget jalan aja gak memungkinkan rame guys terus kali lagi ya terakhir ini hahaha dia ada steering damper elektronik guys jadi stangnya bener-bener stabil gak ada geter-geternya goyang-goyangnya terus kalau yang elektronik itu kecepatan semakin tinggi dia akan semakin berat stangnya hari ini jalanan penuh banget kalau buat hari-hari sih enak di mode B guys kalau kalian baru pemula ya enak pakai mode C ya mode touring kalau mode A ini throttle-nya keagresif banget dia agresif oh oh tadis sadis wah, tandangan torsinya betul-betul kayak bikin jantung berdebar guys saking kencengnya tadi itu mounting GoPro saya sampai sampai pecah guys mounting GoPro-nya untung GoPro-nya nggak GoPro-nya nggak apa namanya, nggak jatuh ke asfal untuk masih kita bisa tangkap hahaha jadi kita review motor ini full fitur elektronik canggih guys jadi fiturnya dari 0 sampai 10 kita nilai 9 shock elektronik speed on TFT layar ABS traction control riding mode quick shifter naik turun access and sliver clad canggih pol ada cruise control nih fiturnya bintang 5 motor ini tenaga power seperti yang kita bahas mesin crossplane itu tenaganya agresif ya guys jadi apa namanya tenaganya memang motornya itu agresif jadi ini memang dia mengkombinasi kelebihan mesin V4 dan inline dijadikan di mesin crossplane ini makanya motornya agresif makanya dibuat dampak riding mode jadi kalau yang terlalu powerful kamu bisa pakai mode B mode standard atau mode C mode touring gitu terus desain keren banget modern banget mirip lampunya transformer terus apalagi ya kalau panas dibandingkan yang motor-motor Eropa motor Yamaha ini lebih dingin tapi kalau dibanding kelasnya Jepang sama kayak S3 Bu Kawasaki Yamaha lebih panas karena memang dia tenaganya lebih gede power lebih gede otomatis panasnya juga lebih lebih banyak guys hukum hukumnya ya memang seperti itu terus satu lagi yang perlu saya mau garis bawahi motor ini shocknya enak banget canggih banget semuanya diatur dari tombol disini kamu bisa pakai mode yang autonya dia ada A1 A2 atau mau setting manual rebound preload damping kamu bisa style bisa style sendiri tinggal tekan tombol rebound sama kompresi maksud saya yang bisa di style canggih depan belakang bisa di adjust otomatis jadi ini adalah versi naked packnya dari motor Yamaha All New R1 kalau posisi ridingnya sih enak-enak aja motornya lebih gampat dari adjust 1000 lebih beras sedikit ini 209 tapi powernya juga lebih gede jadi kalau kalian nggak nggak apa nggak suka sama yang Sport R1 kamu lain bisa beli MT10 yang versi nakednya All New R1 overall motor ini eksotik banget guys mantap demikian review 2020 Yamaha MT10 SP mantap guys terus yang di Bode B ini juga kalau kita jalan pelan motornya nggak andut-andutan jadi enak sih motornya cakep banget pokoknya kalau suka yang powerful agresif suka kenceng MT10 kenceng banget motornya master of torch bikin jantung berdebar-debar debar banget guys tadi sampai GoPro mountingnya lepas pecah plastiknya tapi untung GoPro saya nggak jatuh puji Tuhan saking kencengnya bro sampai plastiknya GoPro apa namanya pecah buat lepas tangan juga enak banget guys stabil oke guys saya izin pamit dulu terima kasih sudah nonton video saya jangan lupa subscribe karena subscribe itu subscribe kamu membuat saya semakin bersemangat untuk membuat video-video yang lebih berkualitas kamu juga bisa follow instagram kita ya tiwan ganimo G akhir kata salam sehat dan sukses dari misteri G stay prokes jaga kesehatan amin bye bye